Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, membojorkan sosok-sosok yang akan mengisi kursi Menteri Pemerintahan yang baru. Hashim mengungkapkan ada sekitar 4 lulusan SMA Tarunan Nusantara yang dibidik untuk menjadi Menteri. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober mendatang, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Bas Form Bas Hashim Joyo Hadikusumo membojorkan sosok-sosok yang akan mengisi kursi Menteri Pemerintahan yang baru. Menurut Hashim, kakaknya Prabowo memberikan kesempatan kepada sejumlah tokoh jempolan sekolah Tarunan Nusantara untuk mengisi kursi Menteri. Ia lalu mengungkapkan ada sekitar 4 lulusan SMA Tarunan Nusantara yang dibidik untuk menjadi Menteri di Kabinet Prabowo. Bukan hei Tantara, bisa jadi manajer-manajer handal. Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Tarunan Nusantara yang jadi Menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Tarunan Nusantara bakal jadi Menteri di Kabinet yang baru ini, dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh, tidak boleh bocorkan. Ke isti pun juga saya diem-diem. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo saat ini sedang menyusun Kabinet bersama dengan partai pendukungnya. Menurut Muzani, partai koalisi sudah mengajukan nama-nama yang berpotensi untuk menduduki kursi Menteri kepada Prabowo Gibran. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan menghasilkan beberapa portofolio di Menteri yang. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan. Pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran menurut melakukan diskusi tentang postur ke pemerintahan di Kabinet yang kami. Dalam menyusun Kabinetnya, Prabowo menggulirkan konsep Zekan Kabinet, yaitu Kabinet yang berbasis keahlian. Nantinya Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran diisi oleh individu yang kompeten di bidangnya, meskipun para menteri tersebut berasal dari partai politik. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Salah satu nama yang santer disebut bakal menduduki kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHI yang juga alumnus SMA Taruna Nusantara mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo dan siap ditugaskan dimanapun. Saya benar-benar menghormati, Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan Kabinet. Karena pembantu-pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh, memberikan nilai tambah. Dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua. Oleh karena itu, saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri. Mas Aya sudah diajak ngobrol belum? Karena kemarin Pak Asim mengatakan ada empat alumni Taruna Nusantara yang masuk. Mas Aya sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo belum? Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas, dalam berbagai kesempatan, kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lain, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.